Pemirsa, meski hasil penyelidikan Inspektorat Pemprov DKI Jakarta belum selesai, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengisyaratkan adanya penyimpangan dalam tender pengadaan bus Transjakarta. Untuk menyelidiki kasus pengadaan bus, Inspektorat mengandeng Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kecurigaan penyimpangan pengadaan bus Transjakarta bermula dari terkuaknya komponen bus yang rusak, padahal bus Transjakarta yang beroperasi Januari lalu merupakan bus baru. Terkuaknya komponen yang rusak berkembang ke arah adanya rekaya salelang pemenang tender. Hal ini berasarkan lima perusahaan pemenang tender ternyata tidak mampu mengadakan bus dan justru mensub kontrakan pada perusahaan lain. BPK gimana sih? Supaya lebih teliti lagi lah. Saya kira kita memang harus meriksanya, harus lebih detail. Karena memang, tapi saya nggak mau mendalui lah. Memang ada kemungkinan, nah masih kayak gitu, jadi nggak usah lah, nggak usah. Nanti kalau sudah rambung. Terima kasih telah menonton!